Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa lahu'ala wa lakwatailah Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya Salawat serta salam semoga dilimpah surahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Keluarganya, sahabatnya sampai pada kita semua dan umatnya hingga akhir jaman Saya Dr. Neshaji Dede MPD Kepala SMA Negeri Satu Tempuran dalam kesempatan ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa selamat menikmati ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan kepada seluruh warga sekolah lebih khusus kepada para siswa yang Bapak cintai Bapak sayang dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada seluruh siswa pertama selaku kepala sekolah saya menghimbau kepada siswa agar fokus dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan bagi yang beragama lain juga supaya fokus menjalankan ibadah sebagaimana yang diajarkan agamanya masing-masing selainnya itu fokus juga untuk belajar karena di bulan Ramadan untuk SMA Tempuran menggunakan sistem atau model pembelajaran dengan tiga model yaitu model integrasi dalam pembelajaran model ceramah keagamaan dan model proyek oleh karena itu para siswa semua diharapkan fokus kepada kegiatan belajar kalau ada isu-isu politis atau ajakan-ajakan yang sifatnya politis di medsos atau dalam cerita dari orang-orang dari mulut ke mulut mohon sekali lagi untuk para siswa SMA Negeri Satu Tempuran terlebih dulu meminta pendapat kepada Bapak Ibu Guru karena di era medsos sekarang ini di era globalisasi sekarang ini sulit untuk membedakan antara isu-isu yang benar dan isu-isu yang tidak benar sangat banyak berseliweran di media sosial klikernya itu gunakan media sosial secara bijak untuk kegiatan pembelajaran dan peningkatan ibadah kepada Allah SWT sekali lagi kepada seluruh siswa supaya fokus untuk pertama menjadi anak yang baik dalam keluarganya masing-masing kalian adalah harapan ibu bapak harapan keluarga dan supaya fokus membantu orang tua menjadi anak yang baik harapan negara harapan bangsa kita kalian juga supaya menjadi warga negara yang baik warga negara yang taat pada peraturan perundang-undangan warga negara yang mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu andaikan ada ajakan atau himbauan lewat media sosial atau media apapun untuk mengikuti sebuah kegiatan-kegiatan politik praktis kalian belum waktunya karena kegiatan politik praktis bagi para pelajar itu belum waktunya nanti pada saatnya kalian akan bisa mendapat porsi di kegiatan-kegiatan politik praktis tapi sekarang cukup kalian itu belajar dengan sungguh-sungguh supaya meraih cita-cita kalian supaya bisa bersaing meraih masa depan yang baik dan sekali lagi ini bulan Ramadan tetap fokus untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya saya sampaikan juga kepada orang tua siswa mohon supaya betul-betul mengawasi mengontrol menjaga kegiatan anak-anaknya di luar sekolah karena kegiatan di sekolah selama bulan Ramadan berakhir setelah sholat berjamah duhur jadi kegiatan terakhir di SMA tempuran setiap harinya selama bulan Ramadan adalah kegiatan berjamah sholat duhur setelah itu siswa pulang dan kepada orang tua mohon untuk dicek kalau siswanya pulang terlalu sore supaya dikontrol ditanya dari mana dan untuk apa demikian kepada seluruh siswa sekali lagi fokus untuk kegiatan yang bermanfaat yang berguna bermanfaat untuk diri sendiri bermanfaat untuk bangsa dan negara sesuai hukum negara sesuai dengan hukum agama dan taati apa yang dianjurkan diperintahkan oleh orang tua karena kalian bisa sampai sebatas ini adalah perjuangan orang tua taati juga apa yang diperintahkan guru himbauan dari bapak ibu guru semua bapak ibu guru baik dan niatnya baik untuk kebaikan kalian di masa depan demikian mohon diperhatikan oleh semua siswa mohon dilaksanakan sekali lagi tidak usah mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar konteks ibadah dan konteks belajar kegiatan politis atau kegiatan apapun yang memang belum saatnya silahkan tidak perlu diikuti dulu demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh